Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau Bau dengan Warta Kapton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi untuk penantasan kemiskinan khususnya di bidang ketenangan keterjaan pada tahun 2024 ini, kita terkait dalam hal tentang pelatihan-pelatihan yang kita kesanakan. Selamat pagi dari kawasan Limbo Woliw, kami sampaikan pokok-pokok berita. Lima terdakwa perkara tipikor belanja jasa konsultasi, penyusunan dokumen, studi kelayakan bandara, cargo, dan pariwisata kecamatan Kadatua tahun 2020 telah dijatuhi fonis. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau Bau menekan angka pengangguran dan menangani kemiskinan ekstrim melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi pada tahun 2024 ini. Inilah Warta Kapton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 15 Juni 2024 bersama saya, Wao Desa Baria. Baik pendengar kita awali berita yang pertama. Lima terdakwa perkara tipikor belanja jasa konsultasi, penyusunan dokumen, studi kelayakan bandara, cargo, dan pariwisata kecamatan Kadatua tahun 2020 telah dijatuhi fonis. Selengkapi dilaporkan Hairul Mulku. Putusannya yang terdakwa atas nama Arusani itu kemarin lebih rendah satu tahun dari tuntutan JPU 10 tahun. Lima orang terdakwa perkara tindak pidana korupsi tipikor belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan bandara, cargo, dan pariwisata kecamatan Kadatua, Buton Selatan tahun 2020 telah dijatuhi fonis hukuman. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buton Nobertus Dendi Restu Prayogo saat dikonfirmasi RRI Jumat mengatakan putusan pengadilan yang ikut menyeret Bupati Buton Selatan periode 2018-2022 Laode Arusani itu dibacakan dalam sidang putusan pengadilan tipikor kendari yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Bintoro Esa pada Kamis kemarin. Putusannya yang terdakwa atas nama Arusani itu kemarin lebih rendah satu tahun dari tuntutan JPU 10 tahun. Jadi kemarin yang untuk Arusani fonisnya 9 tahun, 4 terdakwa lainnya atas nama Ahmad Ede fonisnya 7 tahun, Ahmad Ede itu juga turun 1 tahun dari tuntutan kita yang 8 tahun. Terdakwa lainnya Endang Siwi Handayani kemarin fonisnya 6 tahun, tuntutan 7 tahun, jadi turun 1 tahun. Atas nama Abdul Rahman kemarin fonisnya 4 tahun penjara, tuntutannya 4 tahun penjara, artinya kompom sama. Kemudian atas nama Erik Oktora Hibali kemarin fonisnya 1 tahun 2 bulan penjara, ketuntutannya 1 tahun 6 bulan, artinya turun 4 bulan. Atas putusan ini, Nobertus Dendi mengatakan, Kajari Buton, Ledrik Victor, Mesak, Takai Dengan berterima kasih dan mengungkapkan rasa apresiasi kepada seluruh masyarakat Buton Selatan, para toko masyarakat, toko budaya, toko agama, pemerhati hukum, pemuda, mahasiswa, organisasi, dan semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama pengungkapan kasus sampai saat ini. Kita kan diberi waktu 7 hari, nah kita masih mengambil sikap untuk pikir-pikir. Ya, untuk masalah banding atau tidak, kita masih pikir-pikir dulu di kasus itu. Dengan adanya kasus ini, Kejaksaan Negeri Buton mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersatu, bersama-sama bersinergi mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buton. Sebelumnya dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik, berani mempertaruhkan karirnya di korps Adiaksa jika kalah dalam pengadilan. Ledrik juga berani mempertaruhkan nama baik keluarganya dan jabatannya sebagai Kejaksaan Negeri Buton dalam menuntaskan kasus rasuah ini. Reporter RR Bau-Bau, Heron Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menekan angka pengangguran dan menangani kemiskinan ekstrim melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi pada tahun 2024 ini. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Jadi untuk penentasan kemiskinan, khususnya di bidang ketenaga kerjaan pada tahun 2024 ini. Sejumlah organisasi perangkat daerah OPD lingkup pemerintah Kota Bau-Bau memaksimalkan berbagai program untuk mengintervensi penanganan kemiskinan ekstrim. Salah satunya program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja di Senaker Bau-Bau, Masful Zidi Ibrahim mengatakan pelatihan kerja berbasis kompetensi kembali diprogramkan pihaknya tahun 2024 ini setelah tahun sebelumnya mampu memberi dampak positif. Menurut Masful, program ini secara tidak langsung dapat mengintervensi penanganan kemiskinan ekstrim karena peserta yang direkrut merupakan pencari kerja yang tersebar di seluruh kecematan. Jadi untuk penentasan kemiskinan khususnya di bidang ketenaga kerjaan pada tahun 2024 ini kita terkait dalam hal tentang sebenarnya pelatihan, pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan karena ini peserta pelatihan itu tersebar di seluruh kecematan ya karena masyarakat yang kita cari ini adalah masyarakat pencari kerja yang kami seleksi juga ya. Masful juga mengatakan program ini tidak hanya sekedar melatih warga mampu berwirausaha dengan keahliannya namun sekaligus diberikan bantuan usaha ketika peserta tuntas mengikuti pelatihan. Tahun 2024 ini kata Masful, program ini ditingkatkan subkegiatannya dari sebelumnya hanya menjahit dan kuliner ditambah dengan perbengkelan dan total reas kecantikan sehingga praktis dapat pula menambah jumlah peserta. Penambahan subkegiatan perbengkelan dan total reas kecantikan itu jelas Masful didasari hasil pelaksanaan database ketenaga kerjaan yang dilakukan pihaknya tahun 2023 lalu di mana banyak warga di kecematan tertentu menginginkan pelatihan dua item tersebut. Reporter R.D. Bau-Bau, Afriensa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, baik pendengar masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Polres Bau-Bau terima 10 laporan kasus pencurian motor selama 6 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan W.O.D. Nur Liani. Polres Bau-Bau terus melakukan percepatan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang cukup meresahkan masyarakat. Terhitung hingga Juni 2024, Polres Bau-Bau telah menerima 10 laporan kehilangan kendaraan bermotor oleh warga di wilayah hukumnya. KBL Reskrim Polres Bau-Bau, Ibda Haris Eka mengatakan dari 10 kasus tercatat di Satuan Reserse Kriminal Polres Bau-Bau, baru beberapa yang berhasil terungkap. Satu di antaranya belum lama ini dirilis Polres, setepatnya 7 Juni pekan lalu. Dalam periode tahun 2004, ada sekitar 10 laporan warga yang berhasil. Sekitar itu. Sudah ada beberapa juga yang lainnya itu. Terkait hal tersebut, Kasubah Komas Bau-Bau, AKP Abdul Rahmat mengimbau warga di wilayah hukumnya agar selalu waspada terhadap maraknya aksi pencurian motor. Ia meminta seluruh masyarakat menjaga aksi mata jahat oknu pencuri motor dengan memastikan kendaraan terkucistir saat berada di parkiran umum maupun di halaman rumah. Polres Bau-Bau, kami mengharap pada masyarakat tentunya dalam hal menyimpan atau memarkir kendaraan agar selalu mengadakan kunci ganda. Tentunya mungkin kunci setir, di samping kunci setang mungkin ada kunci yang lain, ada tambahan supaya lebih menjaga keamanan daripada kendaraan yang masyarakat parkir baik di rumah maupun di halaman. Menurutnya dengan melakukan kunci ganda pada kendaraan bermotor, dapat mempersempit ruang gerak bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya, serta meminimalisir tindakan kriminal seperti kunci. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Dinas Pertanian mengoptimalisasi pengawasan ternak warga untuk kurban jelang lebaran idulahnya 1445 Hijriah. Pengawasan diintensifkan sepekan terakhir oleh bidang peternakan dan kesehatan hewan di sejumlah tempat penangkaran ternak warga yang tersebar di seluruh kecamatan sekabupaten Buton Tengah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah, Perman, mengatakan jika menemukan hewan yang kelainan, misalnya kaki pincang, maka direkomendasikan tidak dijadikan hewan kurban namun dijual kepada pengusaha pemotongan untuk dijual daging kiluan. Hasil pengawasannya di lapangan, tim pengawasan belum menemukan tanda-tanda ternak mengidap penyakit menular baik bersifat zoonosis maupun menular sesama hewan atau non-zonosis. Sementara itu, harga sapi di Buton Tengah, Pantauan, Dinas setempat masih bervariasi mulai dari 10 hingga 17 juta rupiah. Rata-rata permintaan terhadap sapi di wilayah seribu goa tersebut cukup tinggi. Pendengar sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita 5 terdakwa perkara tipikor belanja jasa konsultasi, penyusunan dokumen studi kelayakan bandara kargo dan pariwisata kecamatan Kadatua tahun 2020 telah dijatuhi fonis. Dinas Tengah Kerja Kota Bau-Bau menekan angka pengangkuran dan menangani kemiskinan ekstrim melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi pada tahun 2024 ini. Demikian Warta Kapton, hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!